Anda masih bersama kami di seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa Basnas RI melalui Basnas Kabupaten Banyumas serahkan bantuan 11 kambing pada kelompok peternak Jabal Nur Desa Panisihan dihadiri Basnas Banyumas Raya. Ketua Basnas Kabupaten Irfan Rahmat mengatakan bantuan program lanjutan karena lebih spesial karena mendatangkan pejantan kambing doper. Sedang betina perlu dikawinkan dengan lokal. Satu kelompok 25 juta rupiah, 10 ekor betina lokal, satu pejantan atau doper, satu paket obat ternak, dan bantuan fasilitas kandang. Menggandeng PLTU diharapkan FC perusahaan raca yang untuk kurban 200 miliar diambil untuk kemeslahatan umat. Sebagai penyalur adalah laporan kepada Musaki bahwa dana yang didapat telah dibelanjakan. Ramah lingkungan, unggul, kreatif yang menerima manfaat untuk berkreasi. Diharapkan masyarakat yang menerimanya bisa mendapatkan tambahan rezeki. Penyaluran bantuan kambing pada kelompok ternak Jabal Nur bisa berkembang dan mensejahterakan serta bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan wujud nyata, makmur, dan selaras dengan visi ekonomi produktif. Suatu bentuk investasi sosial dan dapat mengembangkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan. Sebenarnya titiknya banyak, kita agak cipu. Itu hari ini kita ada tujuh yang kita sembuhkan. Kenapa disini banyak beberapa, sebenarnya sih yang mirip-mirip di sebagian pendapatan lain, sebenarnya mungkin agak detak aja dengan orang. Harapan kita sih, biar bapak-bapak bisa hadir. Kalau sedikit jauh-jauh, banyak. Dan insya Allah sebenarnya ini bukan pekerjaan yang pertama, Sementara Basnas RI Dr. Haji Ajad Sudrajat yang hadir, salah satu tujuan Basnas mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal itu sejalan dengan program pemerintah, agar kemiskinan ekstrim berada di angka 0. Antara S2P dan PT Pemutani, untuk pahmatan lahan dari PT Pemutani. Tujuh kelompok yang sudah kami simak, dan masing-masing kelompok diberi agar dikasih indukan petina 10, dan pejantan 1. Sangat terima kasih sekali kepada Basnas, dan akan kami kelola sebaik mungkin, supaya nanti sesuai dengan target jilatap makmur, dan kami melihat sebaik-baik makmur, mungkin sesuai dengan arahan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaporkan.